Lembah Lembah merupakan wilayah bentangan alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang memiliki luas hingga ribuan kilometer persegi seperti lembah-lembah berikut ini. Namun beberapa lembah berikut bukanlah lembah biasa. Tempat ini disebut banyak orang sebagai lembah kematian karena berbagai alasan, seperti karena letak geografisnya, kondisi wilayah tersebut, hingga suasananya yang dianggap misterius dan menegangkan. Berikut lembah-lembah kematian di dunia versi on the spot. Lembah kematian berikut ini berada di Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Lembah yang berada di pegunungan elit tersebut disebut banyak orang sebagai lembah kematian, meskipun mempunyai pemandangan yang sangat mempesona. Julukan ini diberikan karena suhu udara di sekitar lembah yang begitu dingin. Ditambah sering datangnya serangan wind chill atau angin yang sangat dingin yang dapat membuat seseorang mengalami beku pada tangan dan kakinya secara mendadak. Konon karena udara yang sangat dingin inilah membuat banyak orang meninggal di lembah ini. Hujan yang turun di tempat itu sering berubah menjadi hujan es, sehingga manusia seringkali tidak sanggup penahannya. Konon batang-batang kayu yang tertancap di tanah berawah di sana merupakan tanda untuk orang-orang yang sudah meninggal dan dimakapkan di situ. Apa yang terbayang di benak Anda mendengar kata Rainbow Valley? Tempat yang indah? Namun hal itu tidak terdapat pada Rainbow Valley yang satu ini. Rainbow Valley atau yang sering disebut lembah kematian ini merupakan tempat di mana sejumlah pendaki gunung Everest akan menemukan berbagai jasad pendaki lengkap dengan jaket yang masih menempel di tubuhnya. Di lembah kematian yang terletak di salah satu sisi gunung Everest ini kita akan menemukan jasad-jasad yang berserakan, bahkan yang telah berusia puluhan tahun. Kematian tersebut diakibatkan oleh dinginnya suhu di Everest dan juga disebabkan oleh pendaki yang tertidur namun tidak bangun lagi untuk selamanya. Bahkan terkadang para pendaki sering bertemu dengan pendaki lainnya yang sekarat di dalam perjalanan ke puncak gunung tetapi sayangnya mereka tidak punya jalan untuk menolong. Lembah kematian selanjutnya atau yang disebut juga dengan Death Valley ini berada di California, Amerika Serikat. Menurut sejumlah peneliti, Death Valley UBHB ini dapat berubah menjadi neraka dalam waktu dekat. Hal ini diakibatkan lembah tersebut menyembunyikan sebuah dapur magma yang siap meletus. Pada kedalaman beberapa kilometer, para peneliti menemukan keberadaan magma yang terus bergerak mendekati permukaan. Percampuran magma panas dengan air tanah kemudian meningkatkan temperatur air tanah yang mendorong tanah di atasnya yang akhirnya akan dinimbulkan ledakan. Hamburan tanah inilah yang menyebabkan munculnya kawah sedalam 240 meter. Lembah kematian UBHB merupakan lokasi terpanas di Amerika Serikat dengan suhu mencapai 57 derajat Celcius. Tempat berikut ini bukanlah lembah dalam arti sebenarnya. Namun tempat ini adalah kota Kubatau yang berada di Brazil. Kota Kubatau mendapat julukan lembah kematian karena kondisi polusi udara yang sangat tinggi yang menyebabkan kerusakan hutan di perbukitan dan juga menyebabkan banyaknya kelahiran bayi yang menjadi cacat. Ancaman polusi udara ini bertambah buruk sejak tahun 1984 di mana saat itu 200 orang tewas karena kebakaran yang diakibatkan oleh tumpahan minyak. Pemerintah Brazil pun berusaha untuk dapat memperbaiki kondisi yang sudah semakin buruk ini. Tetapi sejauh ini mereka belum berhasil untuk dapat membersihkan tanah dan air di kota ini. Berikutnya adalah lembah kematian Korengal yang berada di Provinsi Kunar, Afganistan bagian timur. Lembah ini disebut sebagai lembah kematian karena tempat ini merupakan wilayah yang sangat berbahaya dan menjadi tempat pasukan koalisi Amerika Serikat melawan militan Taliban dan Al-Qaeda selama 8 tahun lamanya. Di tempat ini Amerika Serikat mendirikan sejumlah pos militer rahasia atau memantau pergerakan milisi Taliban. Karena itulah tidak ada yang berani mendatangi lembah yang menjadi tempat perang yang sesungguhnya ini. Di sini pertempuran terjadi hampir setiap hari dan menjadi lokasi yang paling sering diserang yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. Berikutnya adalah lembah Kunlut. Sebuah lembah yang juga dijuluki lembah kematian karena sering ditemukan sisa-sisa tulang, kerangka hewan, bahkan manusia. Keangkeran tempat ini semakin nyata ketika beberapa tahun lalu sekelompok kuda yang sedang merumput di tempat ini tiba-tiba menghilang. Penggembala yang mencari kudanya yang hilang juga tak pernah kembali setelah berada di lembah kematian ini. Selain itu, seorang pemburu juga ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Anehnya, tidak ada tanda-tanda bahwa pemburu tersebut telah diserang. Sejak berbagai kejadian itulah, warga setempat tampak enggan menginjakan kakinya di lembah kematian Kunlut. Pemirsa, itulah lembah-lembah kematian di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!